Halo 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 selamat pagi selamat malam jumpa lagi dengan cerpen romantis channel ya seperti biasanya enggak seperti biasanya ya biasanya itu cerpennya saya bacakan kali ini kamu baca sendiri ya hehehe udah apa-apa tau iya jikalau suara ini mengganggu silahkan dikecilin itu nomor nomor volume HP kamu ya Jangan lupa juga yang suka bisa subscribe tapi ya enggak memaksa yang mau saja atau mungkin bisa di like juga begitu silahkan dipaca ceritanya mudah-mudahan bisa menghibur ya sembari saya akan ngeceh ini masalah cinta ya cinta lagi ya enggak apa-apa cinta merupakan sebuah hal yang pasti dialami oleh setiap manusia cinta menjadi salah satu hal yang saat ini masih mampu membuat manusia merasa bahagia tanpa alasan halo 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 cinta itu bisa membuat bahagia buktinya kalau yang masih jomblo itu sedang cari-cari jodoh hehehe cari-cari pasangan dan terutama yang sudah mendapatkan cinta yang sudah mendapatkan cinta atau mendapatkan pasangan kalau misalkan pacar gitu ya mau ketemu itu rasanya gembira sekali ya semuanya dipakai biar kita dapat agak sempurna dihadapan pasangan atau pacar hehehe Oh ya ada banyak sekali Hai ya kata-kata mutiara tentang cinta yang memberi kita sebuah nasihat bahkan kata bijak cinta sejati pun menjadi salah satu hal yang menyentuh hati Allah kata cinta kata cinta sejati bisa menyentuh hati Hai sementara ada juga yang ini apa namanya belum menemukan cinta sejatinya karena Hai ya belum saatnya begitu Hai mungkin umurnya baru apa enam belasan tahun masih SMP itu katanya orang-orang yang cinta buta hehehe Hai hingga saat ini pun tak ada manusia ya yang pakar dengan urusan asmara Hai bahkan dalam kehidupan kita sendiri pun kita akan merasa kesulitan bisa menyangkut bila menyangkut hal ini karena cinta merupakan dua hati dan dua pikiran yang harus dijalankan menjadi satu akar selaras Hai dan menyatukan hal seperti itu tidaklah mudah butuh kesabaran yang luar biasa agar berhasil dan menjadi sebuah cinta sejati Wah iya kalau Hai yang cinta itu cuman satu yang satunya enggak cinta itu bukan cinta sejati tapi cintanya bertepuk sebelah tangan Hai ada juga yang satu cinta beneran yang satu main-main Hai atau cuman pengen Hai kedudukan atau hartanya saja itu juga banyak ya Hai percayalah jika dia memang cinta sejati kamu mau semenyakitkan apapun mau seberapa sulit liku yang harus dilalui dia tetap akan bersama kamu kelak suatu saat nanti Hai ke Ape di mana Hai seberapa menyakitkan Oh ya itulah cinta ya hehehe cinta sejati Hai cinta sejati itu abadi tanpa batas dan selalu menyukai dirinya cinta sejati itu seimbang dan murni tanpa kekerasan dan murni tanpa kekerasan cinta sejati tetap terlihat bersama memutihnya rambut namun selalu mudah di hati sampai tua berarti ya memutihkan rambut yang memutihnya rambut Hai meneduhkan dikala gelisah dekat dikala susah mengobati dikala sakit dan mesra dikala bahagia itulah cinta sejati meneduhkan dikala gelisah kalau pasangan kamu lagi gelisah kamu harus menjadi payung atau yang meneduhkan Hai bukannya malah menjadi kompor dekat dikala susah ketika susah pun jangan kamu tinggalin kamu harus dekatin mengobati dikala sakit dan mesra dikala bahagia hehehe Hai walaupun raga telah terpisah oleh kematian cinta sejati tetap akan tersimpan secara abadi di relung hati Nah ini kok sampai mati ya cinta sejati ya Hai berbeda dengan hubungan yang bergantung pada keuntungan cinta sejati adalah keteguhan hati untuk menjaga integritas seseorang keperibadian seseorang hehehe Hai cinta yang sejati cinta yang ketika kita kira sudah pergi ternyata cuman bersembunyi menunggu untuk kembali lagi hehehe rada angkedelian bareng Hai cinta sejati tidak pernah memiliki ujung tujuan apalagi hanya sekedar muara Hai cinta sejati akan terus ada di sisi bahkan ketika semua orang memusuhi hehehe untuk apapun yang pernah kubaca kudengar dan cerita dongeng atau sejarah memburu cinta sejati tidak pernah lari dengan lancar hehehe Oh iya tidak pernah lancar ada sendatan-sendatan begitu Oh iya toh Oh iya saya ingatkan yang belum sempat mendapatkan cintanya semoga cepat-cepat dapat cintanya apalagi yang masih jomblo ya Hai cinta ini berbeda dengan cinta sejati selalu datang pada orang-orang yang berharap berjumpa padanya dan tak pernah berputus asa Hai cinta sejati serupa api abadi selalu terbakar tak pernah sakit tak pernah tua tak pernah mati tak pernah pula berpaling Wah Bapak kata-katanya ya Keindahan sejati terletak pada keseriusan spiritual yang diberi nama cinta yang dapat bersarang di antara seorang raki dan seorang perempuan Hehehe 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 Ketika kamu benar-benar mencintai seseorang Kamu akan memberikan semua yang dirimu bisa dan tidak pernah mengharapkan balasan Hai cinta sejati Cinta sejati bukan tanpa masalah ia memiliki banyak rintangan cinta sejati mampu melalui semuanya dan tampil bahagia dengan seseorang di sisi lain Hehehe Hai bisa kamu maknai sendiri ya Hai cinta terbaik adalah jenis yang membangkitkan jiwa yang membuat kita meraih lebih banyak yang menanamkan api di hati kita dan membawa kedamaian dalam pikiran kita Cinta sejati bukanlah sesuatu yang datang setiap hari ikuti kata hatimu ia tahu jawaban yang benar Wah Aku lebih menjadi diriku saat bersamamu saat kamu tersandung cinta mudah untuk bangun tetapi ketika kamu jatuh cinta tidak mungkin untuk berdiri lagi Hehehe Tersandung kalau jatuh itu Tersandung itu belum tentu jatuh Kalau sudah jatuh ini Ya jatuh Hehehe Oke guys segini dulu ya jumpa kita kali ini Ketemu lagi kapan-kapan ya Oke oke terima kasih Ketemu lagi Ketemu lagi Ketemu lagi